Selamat pagi, ketemu kembali bersama saya Aldi dan para narasumber Kita, oh iya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya Mohon maaf air dan patin untuk sahabat Merkuri dan juga sahabat Youtube Pagi hari ini kembali kita bersama Magnet Solusi Integra Mesi Consulting Sudah ada Bu Novi juga dan teman-teman dari Duta Duta.com Duta.com ya Oke yang hari ini kita akan bicara tentang peran HR sebagai agent of change Halo Bu Novi selamat pagi Pagi Mas Aldi, selamat pagi sahabat Merkuri dimanapun berada di kesempatan pertama setelah lebaran Saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan dan juga mohon maaf lahir batin dari semua tim dari Solusi SDM Mas Tadi Mas Aldi sudah menyampaikan jadi mungkin selama kita berinteraksi ada hal-hal yang gak sengaja kata-kata Mungkin kalau perbuatan gak ya karena dengernya lewat suara Mungkin kata-kata yang maksudnya buyon tapi gak mau berkenan kami mohon dimaafkan Sudah dimaafkan ya dan kita bersemangat kembali setelah hibur panjang untuk kembali mengejar mimpi kita Mas Tadi saya juga sempat bersemangat ketika Bu Novi membuka tas gitu ya Terus kok kayaknya mau ngambil apa, oh angpau ini, angpau ini saya sama Nila udah siap-siap semangat Eh ternyata kartu nama Baik salam sehat ya, yang penting itu Salam sehat, yang penting itu Tamu kita dari Dutakom Wibawa Putra ya betul ya Betul Pak Iya, 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 iya oke, oke Dan yang pertama saya menyapa Mbak Evi Yemima Kuncoro MPSI Beliau ini HR Manager Strategik ya di Dutakom Panggilan singkatnya, nama singkatnya Dutakom gitu aja ya Dutakom, DWP Pak DWP, oh ya DWP Mbak Evi apa kabar? Baik nih Sehat ya Sehat, hari kedua masuk setelah libur panjang Setelah libur panjang, mudik Enggak nih Wak, di Surabaya aja karena asli Surabaya Oh iya, 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 iya Kita sama-sama jaga Surabaya ya Teman-teman Dan selain Mbak Evi dan Bu Novi Ada juga masih dari DWP Beliau ini adalah Talent Management dari DWP Muhammad Vicky Amirullah SPSI Mas Vicky Selamat pagi Selamat pagi, apa kabar? Mungkin bisa lebih deket nanti ke mikrofon ya Oke Supaya suaranya lebih jelas Sehat Mas? Sehat Alhamdulillah Pak Lahir batin? Lahir batin Oke Liburan kemana? Liburan saya mudik Mudik ya? Mudik saya Ke mana Jakarta? Ke Lamongan saya Wah lah Dan-dan-dan ya Dan-dan-dan ya Bunofi mudik toh? Oh mudik lah Agak panjangan dikit tapi ya tetap ndak malang ya Iya ndak malang Biasanya ke Jogja ya Oke Kita ke perbincangan kita hari ini Peran HR sebagai agent of change Ya Bunofi Bagaimana peran strategisnya Sehingga Apa namanya HR ini bisa menjadi Bisnis partner Terutama bagi owner ya Karena kan HR juga melayani owner kan ya Iya betul Betul Jadi tadi Mas Aldi nyebut Apa ndak ndak Gitu ya Apa mudiknya Nah ini supaya peran HR Tidak ndak ndak Oh iya iya Tidak ndak Supaya ndak ndak Ini harus seperti yang dilakukan oleh Mbak Evi ini gitu Jadi sebagai apa HR strategik gitu kan Seperti itu Jadi karena kalau kita bicara tentang bisnis Mas Aldi gitu Sebenarnya terus HR itu dimana gitu kan Seringkali kita mendengar juga ketika kita siaran gitu Teman-teman ini merasa tidak berdaya gitu kan Wah gak di apa kurang dianggap perannya Terus kemudian ada usulan gak dipertimbangkan Sudah ya seperti itulah gitu Jadi kita merasa bahwa kita ini gak bisa ngapa-ngapain Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang sebuah organisasi Dimana bisnis ini memang akan berkelanjutan Jangka panjang mau sustain seperti itu Maka yang strategik itu bukan hanya peran-peran Apa tim-tim yang lainnya Misalnya kita bicara tentang marketingnya Terus kemudian produk yang berkualitas Atau produk yang unggulan Yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saat sekarang Seperti atau keuangan yang mantap seperti itu Tetapi juga kita bicara tentang masalah HR Atau sumber daya manusia yang kompeten Seperti itu Nah disinilah peran kita sebagai HR atau SDM Untuk bisa kemudian berkontribusi terhadap Keberlangsungan bisnis itu sendiri Seperti itu Nah supaya bisa menjadi peran itu Sebenarnya nanti kita akan bicara lebih lanjut Dengan teman-teman dari DWB Dimana salah satu peran kita adalah sebagai Change of agent Kayak gitu Atau agent of change Kayak gitu Seperti itu Nah bagaimana Apa peran HR sebagai agent of change Nah kita nanti akan diskusi Karena di DWB mungkin juga ada beberapa hal Yang sudah dilakukan di sana Bagaimana perannya itu Tidak hanya ngurusi yang keseharian Gitu mas Tapi kemudian dengan situasi Apalagi ini perusahaannya teknologi gitu kan ya Seperti itu Jadi bagaimana Ini pasti peran sebagai change of agentnya Itu sangat luar biasa Luar biasa Oke baik Mbak Evi cerita singkat dong Tentang Duta Wibawa Putra atau DWB ini Seperti apa Kapan berdiri Dan apa namanya Bergerak di bidang apa Terus jualan apa aja Mungkin pisang goreng apa Gak ada bukannya Kalau kita itu kelas premium Pak Oh kelas premium Pisang goreng yang premium master Tapi tetap pisang goreng Jadi memang kita ini Sudah cukup lama ya Pak Sudah sejak 1997 Jadi blokpor jaman internet Internet awal gitu ya Betul Sebelum se booming sekarang ini juga kan Dan kita ini Sekarang sudah punya banyak bisnis unit Jadi makanya kita sebutnya DWP Group Oh oke Nah disini bisnis unitnya ada DINET salah satunya Yaitu jasa internet Gitu ya Dan ada juga Kita menjual alat-alat Alat-alat gitu ya Alat-alat wireless seluruh Indonesia Oh oke Namanya Spektrum disini Ini boleh dibuka ya Boleh banget Pak Bukan bermaksud menutup Ibu Novi Tetapi ya Jabatannya susah-susah namanya Susah-susah Makanya kalau bilang jual nasi Apa jual pisang goreng gak mau Ada Oh ini kan Ada 12 ini ya Betul Jabatannya tuh banyak banget Pak Yang lagi kita butuhin Ini lagi rekrutmen ya Iya Karena kita lagi besar-besaran juga Untuk cari leader-leader yang profesional gitu ya Mas Vicky ya Kita ada juga di Oma Data gitu ya Data Center Nah jadi kalau butuh data center Kita bisa langsung ke Oma Data Packet all in one lah Pak ya Nah ada juga Datakom Padma Jaya Dan itu yang lebih penyedia fiber optic Nah untuk areanya lebih banyak yang Surabaya-Bali Kalau Datakom Padma Jaya Di lain pihak kita juga ada Sinau Jadi Sinau ini ada yang seperti kursus gitu Kursus untuk beberapa hal terkait jaringan juga komputer Ya itu ada di Sinau Lokasinya gak jauh sih di Sidoarjo sana Oh keren namanya Sinau Iya Kayak bahasa Jawa Memang bahasa Jawa Ini kan ada kayak learning center-nya Betul Learning center Tapi itu publish untuk umum Kenapa? Untuk umum Oh iya? Gratis? Kita bayarnya cukup terjangkau lah kita bisa bilang ya Jadi ada CSR-nya juga gitu ya Ada betul banget nih Pak Nah cuma dari sekian banyak yang kita sudah ada PT-nya Kita ada juga kosmetik Oh kosmetik Namanya Distrindo Kosmetik Utama Baru ini ya? Baru Tapi kita juga sudah Sampat jadi prinsipal Pak Gitu Jadi produk kosmetiknya Kosmetik Korea Produknya namanya Jenny House brandnya Kita sudah jadi prinsipalnya di Indonesia Ya kalau Mbak Evi HR Manager Strategik itu ada di holding ya? Betul Itu ada di holding Berarti membawai semua Masing-masing Masing-masing ini Divisi ini punya HR sendiri-sendiri kah? Kita masih Atau modelnya tersentral begitu? Kita masih semuanya tersentral Pak Jadi ada beberapa bagian yang memang kita harus membuat itu sebagai suatu konsep yang matang untuk strategisnya Jadi diambil langsung di atas Ambil langsung ya Dilengkapinnya di atas bukan di perindil-perindilan gitu ya Mereka supaya mungkin apa namanya top down-nya lebih mudah begitu ya Lebih ke yang tadi fungsinya Mbak Bu Novi tadi ya Yang disampaikan bahwa HRBP tadi Berapa sekarang jumlah karyawan keseluruhannya? Dari seluruh divisi yang ada? Kira-kira saja kalau nggak apal jumlah persisnya Soalnya ini udah sinilai Nggak bisa dihitung ini Ini udah sinilai ini bukan ujian Mas Vicky mungkin bisa dihitung Oh Vicky yang di talent management yang bisa Ada berapa Vicky? Ini 150-200an Semuanya Yang tahun lalu di sekitar 180-an 180-an ya Total all PT ya Kurang Iya, 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 iya Oke, oke Karena ini juga ini mas Sistem IT Jadi Jadi nggak Nggak padat karya Nggak padat karya ya Padat modal ini ya Padat teknologi Padat teknologi ya Oke, oke, oke Nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi soal Apa namanya Agent of Change gitu ya Bagaimana penerapannya? Mas Vicky dulu deh Nah Jadi kan ini salah satu tugasnya SR Yaitu sebagai agama berubahan Pak ya Bagaimana kita tahu sendiri Di zaman sekarang ini Semuanya serba berubah Tentulah beberapa ukur bisnisnya Seperti teknologi dan sebagainya Nah Peran SR yang paling Paling kelihatan adalah Kita cukup Jika juga semacam wajib Mengikuti tren tersebut Untuk nantinya Agar bisa Meng 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 Meng-transformasikan Tujuan utama perusahaan Ke setiap lini Departemen Anda di bawah-bawahnya Seperti itu Gitu ya Nah Langkah-langkah konkretnya Seperti apa Kalau Yang selama ini sudah dilakukan Kalau boleh tahu Mbak Evi Jadi kan kita memang Harus menggandeng Pak Karena SR ini Nggak bisa jalan sendiri Kita menggandeng Seluruh lapisan karyawan Dari level yang paling bawah Sampai dengan menengah Sampai dengan atas gitu Biar tidak memihak Di salah satu Otomatis komunikasi Yang menjadi sangat Utama Sehingga kita bisa juga Share sebenarnya Jangka panjang Atau jangka ke depannya Itu mau seperti apa Itu sih Pak Ada agenda-agenda Annual Meeting gitu ya Betul Ada juga agenda Yang melibatkan semua Atau Cuma pentolan-pentolannya aja Kita lebih ke Kolaborasi tim dulu Jadi dari masing-masing Tim pasti sudah Menggodoknya Dan nanti akan ada Kalau bahasanya Pak Aldi ini Unwomiting semua Leader-leader Nah kayak gitu Oke Baik Bunofi dari apa yang disampaikan Oleh teman-teman DWP Apa Yang ingin di Underline Dari tanggung jawab HR sebagai agent of change Betul Jadi gini mas Sebenarnya kalau mau kita Bicara tentang Peran HR Kita ini maunya Kejadi bisnis partner Gitu kan Nah untuk menjadi Bisnis partner Sebenarnya Kita bisa membagi Tugas itu Tugas yang Sifatnya strategic Atau future Dengan sifat-sifat tugas Yang operation Atau daily Kayak gitu kan Jadi kita bagi dulu Yang future Sama yang strategic Sama yang daily Lalu ada juga Yang orientasinya Ke people Sama orientasinya Ke sistem Kayak gitu Nah dari Kalau kita bikin sumbu Gitu ya mas Sumbu gitu Ada empat Sumbu gitu kan Maka yang Orientasinya people Dan ke strategic Itulah yang diambil Sebagai agent Of change Ini Nah kalau yang Sistem dan Future Ini yang Business strategist Gitu ya Jadi HR sebagai Business strategist Bagaimana Dia memerankan diri Untuk mengantisipasi Bagaimana Polisi-polisi Yang harus diambil Oleh organisasi Supaya bisa sesuai Dengan kebutuhan Yang akan datang Kayak gitu Jadi lebih ke Kesisteman Kayak gitu lah mas Nah yang disini Change of agent Itu adalah Lebih ke Tadi itu Yang Apa namanya Istilahnya itu Transformasi Perubahan-perubahan Yang kesana Menyiapkan orang-orangnya Supaya siap Bertransformasi Seperti itu Nah kalau yang People Sama yang Daily Itu yang Sifatnya yang Apa ya Namanya Kalau ini Sebentar Ini EC Itu employee of Apa namanya Employee of champion Kayak gitu Jadi yang Bagaimana memaksimalkan Kontribusi dari SDM yang ada Di perusahaan Kayak gitu mas Jadi supaya Kemudian Performersnya Bagus Nah kayak gitu Itu ada yang Di employee Apa Champion itu Lalu ada lagi Yang ex administrative expert Administrative expert Itu adalah Tadi itu Yang ngurusi Sistem Dan yang daily Gitu kan Jadi perannya Ada empat itu Tadi Kalau kita Katakan Apa namanya Peran HR Yang komplit Itu seperti itu Nah seringkali Yang terjadi Adalah Yang tadi itu Kita hanya orientasi Kayak yang daily Dan yang sistem Yang apa namanya Yang aturannya lah Kayak gitulah Seperti itu Betul Jadi hanya supaya Nggak komplain Nggak melanggar Itu aja Itu yang dijaga Padahal ada Tiga peran yang lain lagi Yang tadi Tidak kalah pentingnya Kalau koran kita ini Mau lengkap Dan tidak dianggap Dendean Kayak gitu mas Aldi Oh iya iya Gitu Ya supaya kita bisa Panjang-panjangan Ke Dendean Kita break dulu ya Oke silahkan Kita ke iklan dulu ya Nila Setelah itu Kita lanjutkan kembali Oke kita lanjut kembali Masih bersama Bu Novi Masih bersama Mbak Evi Dan juga Mas Vicky Dari DWP Kita lanjut kembali Boleh sambil minum Boleh Loh ya kan Ditumpahin Ya apa itu Ayo silap Ya baru di talk show pagi ya Baru di talk show kali ini Ada narasumber Disuruh ngelap Ada narasumber loh Bersama Gak apa-apa Bercanda Mumpung masih Bulan sawal Bulan sawal Jadi bisa Bisa lahir batin Bisa lahir batin Lahir batin lagi Ya target utama Dalam melakukan peran Sebagai Apa Agent of change Apa Bu Novi Sebagai agent of change Jadi itu melakukan transformasi Terutama kalau dalam situasi Kayak sekarang ini ya Jadi transformasi itu Artinya dari kondisi yang Lama Kemudian supaya adaptasi Dengan situasi-situasi yang baru Nah sekarang Kalau mau tanya Apa yang ditransformasi Kita sebenarnya tergantung dari Kondisi perusahaan masing-masing Tapi kalau dari pengalaman saya Saat sekarang Yang paling ditransformasi Itu sebenarnya adalah Mindset gitu Mas ya Mindset Karena sekarang pekerjaan gitu Kita ini gak bisa Kalau misalnya orang dulu itu Satu pekerjaan Satu peran Satu kerjaan gitu Kalau sekarang ya Kita ini harus multitasking gitu Beberapa pekerjaan Memang kita harus kuasai Sekaligus saat ini Karena sekarang sudah banyak Kemudahan-kemudahan Yang membantu kita Di dalam Pekerjaan sehari-hari Gitu kan Terus kemudian Situasinya sangat berubah Karena disrupsi kemarin Karena Selain disrupsi teknologi Banyak anak milenial Juga kemudian Disrupsi yang karena Pandemi kemarin Sehingga mau gak mau Kan tadi itu Dengan teknologi semuanya Harus bisa Kayak gitu kan Mas Nah ini juga Salah satu PR gitu ya Keliatannya sederhana gitu Tapi membiasakan Orang-orang Untuk kemudian Jadi melek teknologi Kemudian terbiasa Dengan hal-hal yang Sifatnya efisien Praktis Nah itu Itu yang perlu dilakukan Termasuk Ini tadi Upskilling Atau upgrading Dari kompetensi-kompetensi Yang dimiliki Oleh karyawan sekarang Supaya tadi itu Kalau misalnya Mereka dituntut Untuk bisa melakukan Pekerjaan dengan Multitasking Maka sebenarnya Kita HR juga harus Mengakomodasi Menyiapkan sarana-sarana Metodenya Kemudian toolsnya Sistemnya Supaya kemudian Mereka bisa Geradaptasi Seperti itu tadi Mas Oke Kalau Evi kalau di DBP sendiri Implementasi dari Agent of Change-nya Divisinya Kamu apa Jadi kan memang Kayak tadi Bu Novi sampaikan Kita harus melakukan Transformasi Ada prinsip-prinsip Yang kita sebut KSA Knowledge Skill Etitude Dimana kalau Knowledge Kita harus Melakukan Kepada karyawan-karyawan Terutama karyawan-karyawan Baru Nah yang dibekali Supaya mereka Juga memiliki Secara teknis Oke gitu Tentu bukan HR Yang melakukannya Tetapi Bisa dilakukan oleh Masing-masing user Departemen Masing-masing HR ngapain Nyuruh-nyuruh Atau gimana Kok kamu suka Nyuruh-nyuruh ya Mbak Evi suka Nyuruh-nyuruh ya Maaf loh Tadi tak suruh Harusnya saya Bukannya Pak Aldi tadi Yang nyuruh saya Iya makanya Maaf saya Seharusnya Evi Nyuruh saya Knowledge Skill Dan attitude Betul Jadi ya memang Kita harus menyadarkan Kalau tadi Ibu Novi Mindsetnya Biar mereka Mau mengajari Banyak orang Pinter Tetapi Tidak Mau mengajarkan Nah itu kita harus Punya soul yang sama Supaya Mendidik orang itu kan Gak muda Betul Kalau udah jadi talent Kita juga harus Lihat skill Sama attitude Juga Jangan sampai dia Sombong Kayak gitu kan Kemudian Dan kita harus jaga Supaya mereka Juga ngerasa Inggris ya Bu Nah itu adalah Peran-peran HR Dalam Agents of Change Kalau Mas Vicky Bagian dari Apa namanya HR Management Strategiknya Mbak Evi Dia di Talent Management Mas Jadi Mbak Apa namanya Di breakdown Menjadi apa saja Kalau HR Management Strategik itu Ada talent Management Ada apa lagi Apa lagi Apa aja Jadi di bawah Naungan HRD Kita ada Talent Management Ada Organization Development Kalau tadi Bahasanya Bu Novi Yang administratif Tadi itu Kita sebut dengan HRIS gitu HRIS Sistem Karena kita mulai Masuk ke semuanya Kan harus digitalisasi nih Apalagi Disrupsi sekarang ini Terus Ada juga Di bagian Learning and Development Nah Jadi ada Kurang lebih Empat ya Fungsinya Jadi OD Organization Development Talent Management Terus Kemudian HRIS Sama satu lagi Learning and Development Learning and Development Kalau Mas Vicky Lebih ke Talent Management Ya Untuk Mengimplementasikan Agent of Change Kalau di Divisinya Panjenengan Apa Mas Terkait seperti Yang di BFKT Berasal dari KSI Jadi kan Salah satu Proses tahapan Talent Management Adalah Talent Acquisition Yaitu merekrut Talent-talent Yang dari luar Jadi rekrutmen ini Kita menyaring Kandidat Yang mana Kita cari Feednya ini Berdasarkan KSI Sudah ditentukan KSI Dibutukan oleh perusahaan Biasanya seperti itu Lalu juga Kita mengikuti Trend Kita mengikuti Trend Jaman sekarang ini Banyak Berbagai Background pendidikan Anak-anak Yang Beda-beda Generasinya Ya Bu Ya Beda-beda generasinya Dan juga Apalagi Kita menyesuaikan Dengan beberapa Posisi yang Tukup spesialis Saya rasa Itu Kalau misalnya Seorang SR Atau seorang Talent Acquisition Tidak mengikuti Trend Jaman sekarang Itu otomatis Bakal Kesusahan Untuk Mencari Atau Profile Kandidat Yang fit Di posisi Ini Seperti Apa Ya Seperti Itu Gitu Ya Dan Apa namanya Bukan cuma talent Management Yang lain-lain Juga melakukan Apa namanya Menjalankan Peran Sebagai agent Of Change Juga Betul Betul Terutama di Learning and Development Jadi kan Kalau Talent Management Vicky Ini Nanti Dia sebagai Garda Awalnya Nah Kemudian Yang Menjaganya Di bagian Learning and Development Di bagian Audinya Kurang lebih Gitu Kalau Apa namanya Dari 100 Berapa 50-an 105 170 150 170 Sekitar itu Jumlah karyawan Keseluruhannya Itu Bukan hampir Tapi semuanya Millenial Atau masih ada Warisan-warisan Lama Kayak Paldi Betul Enggak semuanya Millenial Yang kolonial Kayak saya Kata Evi Kan gitu Millenial Lawannya kolonial Warisan yang Perlu Dilestari Kan Koncoku Masalah Beliau Enggak semuanya Millenial Tapi memang Untuk Gap Generasinya Enggak Lalu Jauh Jadi Ada yang Usianya 20 tahunan Ada yang 30 Ada yang 40 tahunan Yang paling tua 40 tahunan Ya 40 Ada yang 50 Mungkin Beberapa Juga Oh 50 Masih Ada ya Tapi Mungkin Bawaannya Yang lama Lama Gitu Lebih Ke Yang Beberapa Leader Oke 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 Baik Itu pun Oke mau Berkomentar Soal Apa namanya Bagaimana kemudian Implementasi dari Agent of Change Yang ada di Apa menariknya Dan kemudian Apa yang ingin Ditambahkan Begitu Iya Saya Saya ini Sedang Sedang Menduga Duga Menduga Duga Bahwa Karena Di sana Ini kan Perkembangan Teknologi Sekarang Sangat Luar Biasa Kan Nah Terus Di talent Management Ini salah Satu tugasnya Itu kan Nyari talent Talent Dari luar Itu Mas Talent Acquisition Itu ya Jadi Recruitment Ini adalah Salah satu Cara Untuk Dapetin Talent Talent Yang Nantinya Akan Dikelola Oleh Teman Teman Di HR Nah Tadi Ketika Yang tidak kalah Pentingnya Itu adalah Sebenarnya Untuk Memunculkan Atau Memapping Siapa Talent Talent Yang bisa Untuk Future Leader Jadi Kayaknya Itu yang Sebenarnya Cukup Penting Selain Tadi Kita Dapetin Tahap Awalnya Untuk Memasukkan Talent Ke DWP Kemudian Untuk Mendevelop Mereka Mendevelop Kemudian Supaya Kemudian Mereka Diakselerasi Sehingga Kemudian Mereka Bisa Menjadi Future Leader Karena Itu tadi Kalau Mau sustain Mau gak Mau Kan Ini Tadi Orang Orang Kompetensinya Masih Di bawah Mereka Harus Naik Harus Optimal Terus Kemudian Mereka Bisa Segera Menjadi Leader Leader Seperti Itu Sehingga Kemudian Leader Leader Inilah Yang Diharapkan Nantinya Akan Membantu Tugas Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Atau Transformasi Itu Tadi Mas Kalau Bicara Soal Timing Untuk Improvement Ataupun Change Management Ini Kalau Bu Novi Secara Secara Apa Yang Bu Novi Yakini Harusnya Seperti Apanya Kalau Dalam Situasi Saat Sekarang Ini Mas Jadi Maksudnya Dalam Situasi Yang Sekarang Ini Ada Pandemi Yang Kemudian Nggak Karuan Kayak Kemarin Itu Sekarang Ini Sebenarnya Waktunya Untuk Melakukan Transformasi Mau Enggak Mau Kayak Kalau Dulu Mungkin Masih Nelihat Kesiapannya Sekarang Kan Ini Siap Nggak Siap Itu Kita Ditubruk Ditubruk Gitu Tinggal Kita Kuat Bangun Terus Ketika Bangun Ini Supaya Nggak Ngawur Jalannya Supaya Kemudian Lebih Terarah Nah Ini Tadi Kalau Misalnya Talent-talentnya Ini Sudah Sudah Terbentuk Itu Kan Akan Lebih Memudahkan Kita Ketika Kita Nanti Harus Melakukan Misalnya Polisi Baru Kayak Tadi Ini Organisasinya Juga Berkembangnya Sangat Pesat Seperti Itu Siapa Yang Nanti Akan Di Asign Untuk Di Anak Perusahaan Atau Unit Bisnis Yang Mana Seperti Itu Karena Ini Membuat Bisnis Cepat Berkembang Seperti Itu Jadi Kalau Menurut Saya Saatnya Adalah Saat Sekarang Dimana Itu Tadi Momennya Itu Ketika Semua Orang Sudah Nggak Bisa Mikir Lagi Nggak Bisa Mikir Artinya Kira-kira Berhasil Enggak Ini Melihat Yang Kompetitor Seperti Apa Nah Sekarang Ini Kayaknya Nggak Ada Pilihan Seperti Itu Jadi Orang Misalnya Renang Orang Mainan Di Pinggir Kolam Renang Dijemplungkan Itu Kan Kelagup Kelagup Gitu Nggak Saya Berenang Soalnya Saya Berenang Berkesan Kelagup Kelagup Gitu Jadi Momennya Adalah Saat Sekarang Saya Ke Mbak Sepanjang Apa Namanya Perusahaan-perusahaan IT Kayak DWP Ketika Pandemi Malah Justru Berkibar-kibar Kita Mempertahankan Kualitas Kalau Ditoprok Aja Tapi Harus Yang Tahu Jangan Sampai Ditoprok Tapi Nyasar Jadi Kita Harus Tetap Maju Tetap Menguasai Market Pasar Yang Sesuai Kita Kita Tetap Lakukan Kita Ada Offline Sama Online Tapi Selama Pandemi Tidak Termasukin Berdarah-darah Perusahaan So far so good So far so good Semua orang WFI Pasti butuh Koneksi Semakin provider Internet Semakin Wow Tapi Tidak berharap Pandemi Berjalan terus Sekarang Dan Apa Sih Apa Namanya Ke Fiki Apa Mas Fiki Kesulitan Utama Ketika Kemudian Teknologi Ini kan Berjalan Cepat Dan Anda DPP Kan Tidak Sendirian Kompetitormu Itu Banyak Banget Yang Semuanya Berlomba-lomba Semuanya Pengen Dapat talent Yang paling Oke Apa Kalau Boleh tahu Apa Yang selama Ini Membuat DPP Tetap Berkibar Saya Rasa Growth Mindset Orang-orang DPP Jadi Tanpa Growth Mindset Mindset Untuk Berkembang Jadi Kita Lebih bisa Menerima Perubahan Kayak Misalnya Ada Beberapa Case Kalau Misalnya Dari Dulu Pak Saya Bawa Konto Kasus Dari Dulu Archive Archive Dokumen Itu Pake Kertas Semuanya Kita Pake Kertas Menghabiskan Wanda Sebagainya Makin Kesini Kita Makin Paperless Kita Menggunakan Sistem Untuk Menggunakan Sistem Tersebut Itu Merupakan Perannya SR Untuk Sosialisasi Mungkin Tantangannya Semacam Tidak Semua Bisa Terima Semua Bisa Terima Mulai Dari Ada Tidak Capable Ada Memang Kesulitan Untuk Beradaptasi Tapi Memang Itu Tantangan Terbesar Adalah Memulai Perubahan Itu Sendiri Kayak Maju Mundur Kalau Kita Mau Perubahan Tapi Kita Tetap Mau Jadi Diandalkan Jadi Secara Kualitas Internet Kita Juga Melakukan Preventif Kan Biasanya Ada Yang Hanya Kuratif Tapi Kita Melakukan Preventif Itu Yang Paling Penting Segala Sesuatu Perlu Diantisipasi Apalagi Sekarang Pandemi Baik Itu Kayaknya Kita Sudah Settle Sudah Oke Belum Tentu Setahun Lagi Belum Tentu Kita Harus Lakuin Preventif Terutama Di Cari Kandidat Jadi Cari Talent Yang Memang Berkualitas Turn Over Tinggi Kalau Di Perusahaan Seperti DPP Kalau Di Sini Enggak Sih Karena Memang Karena Memang Kita Jaga Tadi Pagar Garda Utamanya Sama Tadi Ada Learning And Development Dan Dan Ketika Tadi Saya Menanyakan Ketika Di Kondisi Pandemi Tidak Bermasalah Apa Tantangannya Ya Tadi Itu Ya Mungkin Lebih Bagaimana Kemudian Services Lebih Bagus Terus Kemudian Kalau Soal Provider Ya Koneksinya Lebih Oke Lebih Cepet Jadi Tetap Reliable Tetap Dapat Dianjelkan Gak 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 peduli Itu Karena Pandemi Atau Ada Situasi Yang Lain Tapi Kita Tetap Jadi Yang Mau Tetap Diandalkan Tapi Kadang-kadang Ketika Pandemi Terus Kemudian Kita Tidak Terpuruk Itu Bikin Orang Jadi Terlena Gitu Ya Bagaimana Ezar Merasa aman-aman Saja Dan Merasa Ini Bisnis Bagus Kok Gak Ada Yang Perlu Di Ini Bagaimana Kemudian Ezar Di DWP Terutama Untuk Mengingatkan Selalu Itu Seperti Apa Caranya Jadi Kita Perlu Ada Brainstorming Bahasanya Melihat Sebenarnya Trend-trend Di luar Itu Seperti Apa Apakah Memang Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Sudah Cukup Atau Sebenarnya Kita Masih Ketinggalan Jauh Atau Sebenarnya Kita Sudah Jadi Pionernya Nah Itu Kan Kita Juga Harus Melihat Dengan Apa Dengan Kita Benchmark Kayak Gini Kan Saya Juga Bisa Kenal Sama Bu Novi Sama Bu Novi Bisa Jadi Devi Itu Postnya Masih Sembunyi Pak Devi sedang Mengawasi Anak Buahnya Saya Maksudnya Bukan Bu Novi Dia Memastikan Ini Supaya Tetap Berjalan Oke Oke Kita Break Dulu Ya Sahabat Mercury Silahkan Kalau Ada Yang Mau Sharing Atau Anda Menikmati Betul Perbincangan Pagi Hari Ini Ya Mau Ngomong Saja Tapi Kalau Mau Join Silahkan Di 031 562 0096 Atau juga Whatsapp Di 081 7300 0096 Setelah Pesan Pesan Oke Baik Kita Lanjutkan Sambil Apa Namanya Menunggu Sahabat Kalau Enggak ada Yang gabung Saya Nanti Salah Satu Apa Namanya Kesulitan Utama Itu Adalah Menjaga Konsistensi Nah Gimana Caranya Supaya Perubahan Yang Sudah Digagas Oleh Mbak Evi Dan Tim Itu Kemudian Bisa Di Implementasinya Itu Bisa Kejaga Betul Konsistensinya Apa Yang 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 Pertama Itu Tadi Ketika Kita Merancang Menempatkan Diri Kita Sebagai Peran Sebagai Bisnis Partner Rancangan Program Yang Kita Buat Itu Mesti Dibuat Dulu Artinya Kita Mapping Kondisi Saat Sekarang Ini Seperti Apa Nah Dari Hasil Mapping Itulah Kemudian Kita Tahu Mana Yang Prioritas Mana Yang Kemudian Kita Bisa Jadikan Program Program Yang Melengkapi Dari Prioritas Utama Tadi Jadi Biasanya Kalau Saya Mengkonsultani Ini Kita Akan Buatkan Roadmap Roadmap Dari HR Atau Pengelolaan HR Jadi Nanti Rencananya DWP Dikonsultani Nanti Jadi Kita Bikinkan Roadmap Seperti Apa Ada Saksi Mata Jadi Uang Dengar Dan Uang Lihat Jadi Kita Bikinkan Roadmap Jadi Artinya Memang Harus Dibuatkan Roadmap Supaya Kemudian Tadi Tidak Tambah Sulam Dan Bukan Hanya Ngikuti Trend Jadi Yang Pertama Benar Kita Lihat Prioritas Di Mana Di Situ Kemudian Kita Susun Kalau Zaman Dulu Mungkin Bisa Kita Buat Lima Tahun Saya Masih Ini Bikin Roadmap Dulu Lima Tahun Tiga Tahun Kalau Sekarang Tiga Tahun Setahun Sudah Direview Lagi Jadi Supaya Konsisten Tadi Landasannya Harus Benar Sehingga Kemudian Program Lanjutannya Melengkapi Mengkomplementari Apa yang Sudah Dilakukan Di Awalnya Sehingga Kemudian Tadi Makin Makin Kebelakang Waktunya Itu tinggal Kemudian Program-program Yang bukan Yang utama Kayak gitu Jadi Misalnya Saat sekarang Ketika Organisasi berubah Kita review lagi Yang perlu kita lihat Apakah struktur Organisasi kita Karena disitu Mencerminkan Pembagian fungsi Dan sebagainya Itu harus jelas Pada saat sekarang Ini masih relevan Apakah sudah harus Kemudian Disesuaikan Kayak gitu Dulu Nama Nama Jabatan Ini Sekian Banyak Ini Masih Perlu Nggak Sekian Banyak Kayak Gitu Sementara Kita Ada Bantuan Bantuan Teknologi Yang kita Bisa Pakai Ada Program-program Yang kemudian Memudahkan Pekerjaan Pekerjaan Terutama Teman-teman Di HR Kayak tadi HRS Kalau dulu Orang Disana Ngurusi Semuanya Perlu Orang Banyak Sekarang Mungkin Kalau ngurusi Yang berkaitannya Administratif Itu cukup Satu Atau Dua Orang Karena Penggajian Juga Langsung Bisa Dari Hasil Absen Yang kemudian Langsung Keluar Recap Nanti Bisa Ke bank Termasuk Kelaporan Pacek BPJS Seperti itu Apakah Perlu Sekian Banyak Orang Lagi Beberapa Fungsi Mungkin Perlu Sudah Direjuice Sementara Beberapa Fungsi Yang Lain Ini Perlu Ditambahkan Jadi Setelah Review Kemudian Kita Lihat Lagi Supaya Organisasi Sustain Itu kan Kita Harus Ada Target Organisasinya Nah Ini Masih Relevan Tidak Nah Ini Yang Kita Harus Tetapkan Nah Dasarnya Sudah Ada Kalau Tadi Misalnya Kita Tujuannya Adalah Juga Untuk Menguatkan Kompetensi Kompetensi Yang Ada Termasuk Kompetensi Kompetensi Baru Yang Sekarang Karena Ini Perusahaan Yang Sangat Digital Kompetensi Kompetensi Yang Sangat Dibutuhkan Itu Apakah Sudah Ada Panduannya Karena Ini Akan Menjadi Dasar Untuk Mau Rekrut Karyawan Mau Mengembangkan Mau Promosi Lah Kayak Gitu Mau Mutasi Dan Sebagainya Kayak Gitu Jadi Itunya Yang Kemudian Supaya Sustain Itu Tadi Dulu Mas Gitu Patoannya Atau Perdomannya Harus Ada Disesuaikan Dengan Kondisi Saat Sekarang Sehingga Kemudian Kita Akan Bisa Nambah Dengan Program Program Yang Lebih Relevan Dengan Kondisi Saat Sekarang Kita Coba Cek DWP Gimana Mas Fik Kalau Untuk Menjaga Konsistensi Dan Kemudian Seperti Yang Disampaikan Oleh Ibu Novi Kalau Di DWP Sendiri Praktiknya Seperti Apa Untuk Praktik Konsistensi Yang Pasti Kita Celebrate Little Proses Seberapa Besar Prosesnya Asalkan Selama Ada Progres Kita Tetap 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 Melakukan Terus Kita Tetap Tidak Boleh Tidak Boleh Mundur Dari Progres Kita Perpatokan Pada Setiap Proses Ini Selalu Ada Tahap Dan Juga Untuk Mengajak Untuk Mengajak Tim Lain Untuk Berpartisipasi Juga Tentunya Dari SR Sendiri Program Atau Beberapa Aktivitas Yang SR Bikin Itu Kita Menenamkan Bahwasanya Kita Menghargai Proses Seperti Itu Proses Step By Step Sehingga Nantinya Terbentuk Berilaku Konsisten Tadi Kalau Misalnya Stereotapnya Gini Kalau SR Konsisten Otomatis Secara Langsung Bakal Semacam Memancing Tim Lain Untuk Konsisten Seperti Itu Karena Disini Kasusnya SR Sebagai Agent Of Change Ya Concret Itu Dilakunya Setiap Hari Artinya Atau Mungkin Ada Timing Timing Gitu Pokoknya Setiap Tiga Bulan Kita Bikin Kontes Siapa Yang Paling Oke Atau Seperti Apa Kalau Boleh Tahu Untuk Itu Dua Dua Ada 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 Kita Secara Daily Dan Seberapa Jauh Perubahannya Lalu Juga Ada Beberapa Yang Periodically Tim LND Bikin Itu Beberapa Semacam Event Event Injism Internal Maupun Dengan External Seperti Itu Mungkin Ada Di Satu Bulan Dua Bulan Diga Bulan Seperti Itu Agenda Yang Sudah Jadi Rutin Atau Melihat Kalau Misalnya Ini Bisnisnya Lagi Kurang Oke Ini Kita Perlu Dorong Dengan Cara Ini Atau Memang Sudah Rutin Ada Sudah Ada Di Kalender Of Training Atau Templatenya Seperti Itu Ada Roadmap Nya Kalau Tadi Setahun Kita Ada Program Tahunan Model Programnya Bisa Dikustomize Sesuai Dengan Kebutuhan Di Tiap Tahunnya Juga Tetapi Kita Sudah Ada Wadah Wadah Saya Punya L&D Yang Oke Banget Gitu Ya Jadi Kita Juga Mendigitalisasi Dan Membuat Materi Content Creator Sendiri Kayak Gitu Loh Nah Sehingga Semuanya Bisa Tersampaikan Tanpa Ada Human Error Lebih Kesana Jadi Kalau Secara Daily Apa Yang Dilakukan Lebih Ke Kita Melakukan Men Mesin Metod Nah Gitu Ya 3M Metod Itu Gini Ya Metode Bukan Metod Jadi Kita Perhatikan Apakah Memang Mennya Yang Masih Kurang Atau Yang Sudah Baik Ditingkatkan Lagi Secara Mesin Sudah Mewadahi Belum Metodenya Sudah Bener Atau Ternyata Ada Yang Lebih Simple Nah Kayak Gitu Ini Karena Memang Apa Namanya Apa Kalau Di Dbp Disebut Masing-masing Divisi Usaha Atau Apa Business Unit Karena Memang Business Unitnya Beda-beda Bahkan Sampai Jomplam Ada yang Kosmetik Jadi Apa Namanya Treatment Juga Mesti Beda Betul Banget Jadi Memang Kita Nyarikan Di Data Juga Beda-beda Makanya Ada Yang Kita Butuhnya Online Sales Spesialis Semua Kalau Untuk Recruitment Ada di Mas Vicky Oke Terus Ada Kita Juga Butuh Sebenernya Di IT Kita Full Stack Developer Dan Kalau Yang Cewek Kita Bisa Di Online Sales Spesialis Tadi Terus Kemudian Bisa Bisa Juga Kita Di Account Manager Jadi Yang Suka Marketing Juga Ada Kita Posisinya Di HRD Pun Di GA Kita Ada Tapi Penempatannya Di Bali Nah Ada Juga Yang Digital Marketing Spesialis Yang Gak Kala Ketinggalan Yang Spesialisnya Apalagi Yang Lebih Ke IT Jadi Kalau Kita Bicara Soal Di Tempat Kami Ada Semacam Yang Bagian Programmer Sama Yang Bagian Jaringannya Yang Nah Kita Lagi Buka Loongan Untuk Beberapa Terutama Di Jaringannya Yang Bagian Kayak Semacam Namanya Network Operation Center Network Operation Center Itu Secara Garis Besarnya Memonitoring Kinerjanya Jaringan Karena Salah Satu Layanan Terbaik Di Net Adalah Dedicated Jadi Kita 24 Jam Terus Tentunya Dengan 24 Jam Itu Harus Ada Orang Yang Jaga Nah Itu Yang Bagian NOC Untuk Mengeskalasikan Keluahan Pelanggan Robor Shooting Seperti Apa Kalau Berpikir Yang Strategis Strategis Kayak Gini Kalau Di Mbak Evie Punya Roadmap Itu Ada Agenda Agenda Yang Misalnya Pokoknya Tribulanan Ya Atau Semesteran Ya Atau Apa Gitu Ada Ya Jadi Jadi Kita Ada Satu Tahun Kemudian Kita Review Setiap Bulan Setiap Bulan Apakah Memang Tetap Sesuai Dengan Roadmap Atau Ada Yang Di Adjust Sedikit Tapi Bikin Strateginya Ini Tahunan Apa Namanya Satu Tahunan Atau Satu Bulanan Benar Kemarin Kita Bikinnya Satu Tahunan Harusnya Tiga Tahun Lima Tahun Karena Pandemi Ini Banyak Berubah Oke Kita Coba One Years Satu Tahun Pun Itu Setiap Bulan Kalau Di DPP Evaluasi Jadi Kita Ada Di Akhir Tahun Juga Ada Evaluasi Bersama Oke Dari Jawaban Ini Mungkin Sahabat Merkuri Yang Teman S.R. Sedang Mendengarkan Program Kita Ini Dan Kebetulan Mereka Ada Di Holding Kayak Mbak Evi Dan Mas Fiki Apa Yang Bisa Bun Ditambahkan Sebagai Sebagai Sebuah Tips Karena Kalau Bisnis Juditnya Banyak Kayak Di DPP Dan Itu Beda-beda Kan Puyang Juga Mbak Evi Jadi Gini Kembali Lagi Buat Teman Teman H.R. Supaya Anda Merasa Bahwa Peran Anda Ada Gitu Ya Kan Merasa Bahwa Waduh Gak Direken Gitu Pokoknya Gak Demo Kalau Zaman Dulu Indikator KPI Gak Demo Selesai Gitu Kalau Sekarang Mungkin Dishare Masih Kayak Gitu Banyak Perusahaan Gitu Pokoknya Gitu KPI Pokoknya Itu Tadi Gitu Kan Teman Teman Sebenarnya Banyak Hal Yang Bisa Ditingkatkan Karena Tadi Meskipun Ujung Ujungnya Sebenarnya Gak Demo Tapi Pendekatan Dan Segala Macem Itu Kan Penting Gitu Kan Dan Itu Yang Tetap Harus Dilakukan Dan Peningkatan Kompetensi Atau Kapabilitas Itu Menjadi Hal Yang Mungkin Selama Ini Kita Tidak Terlalu Apa Ya Bisa Jadi Agak Abai Jadi Karena Terlalu Tadi Yang Dijaga Sesuatu Yang Sesuatu Yang Misalnya Paling Gampang Tidak Demo Tapi Sebenarnya Ketika Kemudian Kapabilitas Kompetensi Dari Masing Orang Karyawan Menjadi Lebih Baik Sehingga Kinerja Organisasi Kan Juga Baik Ketika Kinerja Organisasi Menjadi Baik Maka Sebenarnya Akan Kembali Lagi Ke Mereka Seperti Itu Dan Mereka Juga Merasa Bahwa Orang Orang Yang Bekerja Itu Merasa Bahwa Saya Ini Kerja Bukan Hanya Cari Nafkah Gitu Tetapi Saya Kerja Ini Benar-benar Juga Karena Berkarya Karena Sesuatu Yang Saya Meliki Yang Kemudian Saya Bisa Kontribusikan Karena Saya Merasa Bahwa Apa Yang Saya Lakukan Ini Berharga Dan Membuat Saya Ini Makin Baik Dari Hari Ke Hari Ada Meaning Of Worknya Betul Jadi Ada Meaning Of Worknya Supaya Kemudian Mereka Merasa Bahwa Kerja Itu Bukan Semata-mata Memenuhi Kebutuhan Perut Saja Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Dan Ini Tadi Bahwa Kalau Teman-teman Juga Apa Namanya Ingin Kelasnya Juga Naik Kelasnya Naik Itu Artinya Berarti Apa Kita Juga Harus Orientasi Ke Bisnis Jadi Situasi Saat Sekarang Seperti Apa Kita Sering-sering Bukan Hanya Duduk Dengan Karyawan Saja Mendengarkan Aspirasi Mereka Tetapi Kita Juga Duduk Sama Boss Sesekali Kita Duduk Sama Orang Boss Biar Ngerti Duduk Sama Orang Marketing Supaya Kita Tahu Isu-isu Yang Ada Di Masing-masing Departemen Perusahaan Terhadap Karyawan-karyawan Mereka Nah Itulah Yang Kemudian Kita Rumuskan Kita Formulasikan Menjadi Strategi-strategi Yang Tadi Untuk Pengembangan Dan Sebagainya Bisa Yang Pengembangan Optimalisasi Kapabilitasnya Bisa Juga Tadi Ketika Situasinya Menuntut Untuk Melakukan Perubahan Mereka Bisa Duduk Bersama Dengan Boss Untuk Kemudian Menjadi Mitra Tadi Melakukan Transformasi Kayak Ya Saya ke Vicky Dulu Karena Pertanyaan Terakhirnya Itu Bersyukurnah Kalau Misalnya Di DPP Teman-teman ETSAR Ini Punya Peran Yang Sangat Maksimal Artinya Ada Apresiasi Yang Positif Dari Owner Dari Management Untuk Mendukung Semua Langkah-langkahnya Nah Bagi Mereka Yang Mungkin Mendengarkan Program Kita Tapi Di Posisi ETSAR Tapi Dia Juga Masih Agar Ragu-ragu Ini Ini Manajemen Dukung Enggak Langkah-langkahnya Maju-mundur Apa Tipsnya Supaya Manajemen Bisa Fully Dukung Apa Yang Kebijakan Strategis Yang Dihasilkan Oleh ETSAR Oke Karena Dalam Proses Menuju Melakukan Transformasi Itu Perlu Ada Sebuah Sistem Sebuah Sistem Yang Berkesin Nambungan Sehingga Perlu Ada Policy Policy Nah Dalam Menetapkan Policy Policy Itu Gak Bisa Kita Hanya Seorang Diri Atau HR Saja Tetapi Kita Bisa Melibatkan Dari Arahan Manajemen Dan Juga Kolaborasi Dari Masing-masing Departemen Oke Gitu Goalnya Apa Tetap Akan Ada Policy Tetapi Policy Itu Akan Lebih Bijak Ketika Kita Mengetahui Kebutuhannya Dari Masing-masing Departemen Nah Dengan Apa Dengan Kita Melihat Memang Case By Case Seperti Apa Itu Yang Kita Jadikan Sebagai Suatu Policy Nah Kemudian Langkah Kedua Juga Bisa Mengajak Dari Manajemen Kontribusinya Sejauh Apa Nah Mungkin Bisa Jadi Lebih ke Mimpi Jangka Panjangnya Seperti Apa Gitu Jadi Karyawan Itu Oh Ternyata Perusahaan Keren Banget Perusahaan Ini Sangat Maju Banget Kita Udah Mau Grow Sampai Sejauh Apa Nah Itu Perlu Juga Diketahui Oleh Masing-masing Leader Bukan Hanya Sekedar Pelaksana Tetapi Mereka Merasa Oke Aku Dilibatkan Di dalam Suatu Project Besar Dimana Aku Ini Ikut Kontribusi Nah Itu Akan Menumbuhkan Inisiatif Menumbuhkan Juga Komunikasi Yang Lebih Baik Dan Apapun Itu Mas Fiki Mau menambahkan Selama Ini Yang Sudah Anda Lakukan Sehingga Honor Senang Lihat Kamu Wah Ini Senang Lebih Ini Pak Tujuan Utamanya Misalnya Kita Mencari Prestasi Prestasi Itu Merupakan Pencapaian Nantinya Yang Bakal Dicapai Oleh Tujuan Dari Perusahaan Tersebut Dari Prestasi Tersebut Kita Ini Membundukkan Kendaraan Kolaborasi Nah Untuk Menjalankan Kendaraan Tersebut Kita Pastinya Ingin Memunculkan Partisipasi Jadi Kalau Sudah Ada Partisipasi Nantinya Kalau Sudah Kolaborasi Maksud Saya Kalau Sudah Kolaborasi Di Tiap Departemen Otomatis Partisipasi Akan Muncul Dengan Sendirinya Nah Kalau Semakin Banyak Partisipasi Otomatis Probabilitas Mencapai Prestasi Tersebut Jadi Lebih Besar Oke 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 Baik Bunofi Merangkum Dari Semuanya Karena Waktu Kita Apa Yang Bisa Ditarik Sebagai Benang Merah Dari Diskusi Hari Ini Oke Jadi Benang Merahnya Adalah Kalau Mungkin Kita Sudah Dulu-dulunya Mungkin Tarik Ulur Kapan Mau Ada Perubahan Dan Sebagainya Nah Sekarang Adalah Saat Yang Tepat Untuk Melakukan Perubahan Gitu Apa Pendorongnya Pencetosnya Itu Sudah Sangat Jelas Kayak Gitu Jadi Dan Teman-teman Sebagai Pengolah HR Yang Ada Di Surabaya Atau Siapapun Yang Mendengarkan Acara Ini Itu Tadi Tunjukkan Peran Anda Saat Sekarang Jadi Apa Kalau Dulunya Mungkin Ini Tidak Terlalu Apa Namanya Jadi Perhatian Saat Sekarang Adalah Waktunya Anda Untuk Bisa Banyak Bicara Anda Eksplorasi Dari Departemen Departemen Atau Divisi Yang Ada Disanalah Kemudian Apa Yang Anda Lakukan Ini Apa Ya Akan Lebih Terlihat Jadi Karena Eman Mas Kita Teman-teman itu Sebenarnya Orang-orang Yang Sangat Dekat Dengan Orang Gitu Inilah Yang Dapat Kita Gunakan Sebagai Alat Sehingga Perubahan Perubahan Itu Dapat Terjadi Ketika Anda Sudah Dapat Diterima Oleh Orang-orang Yang Ada Di Bawah Atau SDM Yang Anda Saatnya Sekarang Ini Anda Juga Harus Dapatkan Dukungan Mulai Dilihat Mulai Dipercaya Oleh Yang Lebih Tinggi Dari Manajemen Dari Owner Untuk Kemudian Melakukan Perubahan Perubahan Yang Ada Karena Anda Sebenarnya Punya Model Yang Cukup Besar Untuk Itu Seperti Itu Jadi Caranya Kita perlu Belajar Tentang People Skill People Skill Kita Ini Yang Mungkin Perlu Dilatih Mindset Kita Bukan Hanya Tentang Tadi Sesuatu Yang Sifatnya Tiap Tahun Harus Naik Dan Sebagainya Supaya Kemudian Produktivitas Dari Masing-masing Karyawan Itu Tetap Naik Kalau Kita Bicara Di DWP Group Mungkin Itu Tidak Terlalu Terasa Tetapi Untuk Teman-teman Yang Di Manufaktur Yang Orientasi Masih Kesana Itu Masih Sangat Kental Banget Nah Saatnya Sebenarnya Anda Tadi Memainkan Peran Yang Lebih Penting Dengan Mindset Yang Baru Oke Baik Terima kasih Banyak Mbak Evi Yemima Kuncoro MPSI HR Manager Strategik Duta Wibawa Putra Duta Kom Wibawa Duta Kom Wibawa Putra Terima kasih Mbak Evi Sukses Selalu Sampaikan salam Saya untuk Teman-teman Di DWP Sukses Selalu Mas Viki Sukses Selalu Terima kasih Banyak Ada Yang Ingin Disampaikan Untuk Sahabat-sahabat Merkuri Agenda Kalau MSI Kebetulan Karena Ini baru Jumat Sudah Jalan Lagi Nanti Mulai Jumat Depan Bukan Jumat Ini Teman-teman Masih Banyak Yang Inilah Vibes Liburan Dan Lebarannya Masih Terasa Duitnya Masih Ada Soalnya Iya Oke Oke Baik Terima kasih Banyak Sekali lagi Teman-teman Terima kasih Banyak Dan Bu Novi Saya Aldi Pamit Dari Perbincangan Ini Kita Ketemu Lagi Di Topik Yang Lain Di Kesempatan Yang Berikutnya Sampai Jumpa